Intro Baru-baru ini beredar rekaman menunjukkan ledakan diduga dari Angkatan Bersenjata Ukraina yang melepaskan artileri roketnya ke kendaraan militer Rusia Rekamannya ini dirilis oleh staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melalui kanal Youtubenya menunjukkan tempur tembakan artileri roket MbK dalam sebuah postingan media sosial yang dirilis dengan video Mereka juga mengejek pasukan Rusia yang menyerang karena tidak dapat merebut ibu kota Ukraina, Kiev meskipun ada penembakan dan serangan udara yang berat Mereka tidak mengungkapkan lokasi artileri itu dilepaskan Inovasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-21 pada Rabu 16 Maret 2022 Sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan serangan yang disebutnya sebagai operasi khusus pada 24 Februari 2022 Pada hari ke-21 perang Rusia-Ukraina kemarin masih ada berbagai hal baru yang terjadi Misalnya, mulai diberlakukannya lagi kebijakan jam malam di ibu kota Ukraina Kiev menyusul serangan pasukan Rusia yang semakin intens Terima kasih telah menonton!